Halo teman-teman, oke kita lanjut ya. Jadi di video ini kita membuat aplikasi kasir. Dan di video yang pertama ini kita lakukan persiapan dan instalasi dari framework coordinator 4-nya dan instalasi template admin LTE. Jadi teman-teman download dulu kode editor, download. Nah kita pakai versi 4 ya. Nah jadi versi 4 ini itu php-nya minimal 7.3 ya teman-teman. 7.3. Kemudian download. Oke. Oke ini sudah saya download. Nah ini ditarik aja ya, drag and drop ke local server. Di sini saya menggunakan uang pp ya teman-teman. Uang pp. Dan buka aja localhost. Localhost. Oke, nah saya pakai uang pp. Nah untuk uang pp ini keunggulannya adalah versi php-nya kita bisa sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi kita bisa jalankan versi php yang mana aja yang ingin kita pakai ya. Jadi kalau kita butuh yang versi 5 tinggal di jalankan yang versi 5 aja. Yang 7, versi 8.0 atau 8.1. Oke, ini localhost-nya ya. Nah nanti di uang pp ini ada projek-projeknya. Atau untuk local server-nya teman-teman boleh pakai sampp ya. Boleh pakai sampp. Nah untuk pakai sampp, jadi karena mau menggunakan kodenator 4. Jadi itu sudah include versi 8 ya di sini ya. Minimal versi 7.3. Teman-teman lihat di sini ya versi php-nya. Ini 74, ini versi 8. Jadi teman-teman bisa download yang ini aja. Yang 74 ya. Nah ini versi 7 yang stabilnya 74. 24, 29 ya yang versi terakhir. Yang versi 7. Oke itu ya teman-teman. Nah jadi mau pakai yang mana silahkan. Nah yang tadi ya. Project yang kita download tadi. Ini kita kopas. Kita pindahkan aja ke. Di sini saya memakai uang pp. Jadi di folder uang ya. C di folder uang. Kalau menggunakan sampp berarti sam di folder samnya ya. Nah di sini uang. Nah projectnya itu ditaruh di www di sini. Kalau kita pakai yang ini. Kalau pakai sam itu di htdoc ya teman-teman. Ya itu di htdoc. Jadi kita taruh di sini. Kemudian saya drag and drop aja projectnya. Oke itu projectnya ya teman-teman. Ini di drag and drop aja ya. Ditarik. Nah ini saat dibuka projectnya. Pastikan ini folder-foldernya ya. Dan kita rename. Buat aja nama foldernya adalah kasir. Strip ci4 ya. Oke kasir ci4 ya. Nah kita coba jalankan project kita localhost. Slash kasir strip ci4. Nah pastikan sama ya teman-teman. Kemudian ini public ya. Karena ci4 kita menganjalankan di localhost. Itu public di sini ya. Nah ini dia. Coordinator versi 4.2.2. Nah ini dia ya teman-teman. Sudah berhasil kita jalankan. Jadi gak ada masalah. Terus di ini kalau udah. Teman-teman bisa menjalankan akun identitas ini dengan dua cara ya. Bisa dengan cara localhost ya. Ya ini localhost. Oke. Dan bisa juga dengan PHP sparservernya. sparservernya. Jadi kita pakai cara yang tradisional aja ya. Jadi di localhost kasir ci4. Public ya. Ini public. Nanti saya jelaskan. Cara menjalankannya ci4 dan ci3 dengan dua cara ya. Bisa di versi menggunakan localhostnya langsung. Atau di sparservernya. Ini smpp ya teman-teman. SMPP enggak. Oke teman-teman udah tahu ya. Cara buat jelaskannya ini ya. Linknya. Link defaultnya. Kemudian. Kita pakai admin LTE ya teman-teman. Untuk templatenya. Oke admin LTE aja ketik. Terus ini buka. Freebootstrap. Admin LTE template. Kemudian. Teman-teman bisa. Download ya. Nah kita pakai admin LTE ini gratis ya teman-teman. Yang gratisnya. Yang berbayangnya juga ada banyak. Jadi bagi teman-teman pakai versi lain. Itu menyesuaikan saja ya teman-teman. Menyesuaikan saja. Ini ada template yang lain juga bisa teman-teman cari disini ya. Ada berbagai macam admin LTE. Ya ada adminity ya. Admin deck. Ini mirip-mirip admin LTE juga ya. Kalau kita lihat previewnya. Ini ada adminity juga sama. Ini gratis juga ya teman-teman. Sepertinya ini free juga ya. Nah ini adminity mirip. Mirip banget. Nah dengan vertical. Horizontal. Static. Oke ini ada banyak ya disini. Nanti teman-teman cari aja ya. Ini kalau vertical ya. Ini di atas menu-menunya. Apigasinya ada di atas. Semuanya. Jadi kita nggak perlu bahas ini ya. Nanti teman-teman cek aja. Daripada memperpanjang waktu. Oh jadi teman-teman langsung cek aja nanti ya. Intinya kita pakai admin LTE saja ya. Kita pakai admin LTE saja. Ini saya close dulu. Kita pakai admin LTE. Nah cara downloadnya. Ini tombol download. Terus ini admin LTE terakhir. Versi 3.2. 3.2. Titik 0. Oke. Klik. Terus. Ini ya. Search kode. Ini download aja. Assetnya. Oke ini. Saya lagi download. Versi 3.2. Titik 0. Nah kita tunggu sampai selesai. Ini emang agak besar ya. Karena komponennya ada banyak. Di dalam template-nya. Sebenarnya kalau kita pakai admin LTE ini terlalu overkill juga ya. Untuk template-nya. Karena banyak CSS dan JavaScript yang gak. Gak pakai ya. Jadi gak masalah sih. Nanti untuk nge-hosting. Jangan di-hosting semua ya. Bersama admin LTE-nya. Jadi jika di-hosting nanti. Itu. Di hapus aja. Plugin-plugin JavaScript dan CSS-nya. Yang. Terlalu banyak file-nya. Yang tidak kepakai ya. Jadi di hapus aja. Kita pakai admin LTE ini karena tampilannya aja yang begitu sangat elegan dan enak dilihat ya. Dan mudah dipakai. Dan satu lagi adalah template sejuta umat. Ini ada 18 MB. Belum selesai juga downloadnya. Ukurannya. Berapa ya. Di sini. Gak ada. Informasi ukurannya. Oke. Di sini ada bermacam versi ya. Prerilis. LTE 31. Sekarang 32 ya. Kita tunggu. Sampai selesai. Udah 22 MB. Belum selesai juga. Tunggu aja dulu ya. Oke. Ini saya close dulu. Oke. Nah ini udah selesai ya. Jadi 27 MB. Nah. Saya buka. Dengan. Winner ya ini. Nah ini kita tarik ya. Kita tarik ke dalam folder project. Di dalam folder public ya. Taruh aja di dalam folder public. Oke. Nah ini di rename aja ya teman-teman. Kita gak perlu pakai versinya. Kita rename aja. Admin LTE. Seperti ini aja. Ya. Nah ini kita coba. Jalankan ya. Ini project kita udah. Public. Nah untuknya melihat template-nya. Tambahkan aja nama folder template-nya ya. Setelah public. Oke ini. Udah munculnya ini ada. Muncul. Pop up. Alert dari. Bawah. Ini adalah demo-nya ya teman-teman. Oke. Jadi udah. Udah selesai ya. Nah. Nah. Nanti di video berikutnya. Itu kita bahas. Cara menginstal. Instagrasi template-nya ya. Di kode ini ter. Sampai jumpa di video berikutnya. Tepik. Tepik. Tepik.